Wisuda Santri dan Pengajian Umum serta peletakan batu pertama Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School, MBS Al-Hidayah Wonopringgo, digelar oleh Ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah, Ustadz Fatur Rahman Kamal, Ahad 13 Mei 2018 di halaman Pondok Pesantren. Antusias puluhan santri, MBS Al-Hidayah Wonopringgo terlihat jelas dalam kegiatan wisuda dan hataman Quran, Bilgoib Jilid 5, sekaligus pengajian umum dan peletakan batu pertama Pembangunan Pondok Pesantren Tahap Kedua. Acara yang dihadiri Ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah, Ustadz Fatur Rahman Kamal, sebagai pemateri kajian, Pimpinan Muhammadiyah Wonopringgo, pengurus yayasan dan tokoh masyarakat, serta forum komunikasi pimpinan daerah, Forkom Bimda Kejamatan Wonopringgo ini, diharapkan menjadi tolak ukur untuk majunya pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah. Sebanyak 18 santri mengikuti prosesi wisuda angkatan kedua, dan hotmail Quran, Bilgoib Jus 28, 29, dan 30. Target ini sebagai langkah besar dalam mewariskan Al-Quran kepada generasi muda Muhammadiyah, di tengah guncangan krisis moral yang memprihatinkan saat ini, seperti yang disampaikan Ustadz Fatur Rahman Kamal dalam tausiahnya. Sementara itu disampaikan Pimpinan Pondok Pesantren MBS Al-Hidayah Wonopringgo, Ustadz Saifur Rahman melalui kegiatan ini, harapannya prestasi dan kualitas santri di MBS Wonopringgo akan semakin meningkat. Hal tersebut juga sudah dibuktikan dengan sejumlah prestasi yang diraih santrinya pada tahun 2018 ini. Setelah tamat ini kita sekolahkan lagi di tingkat yang lebih tinggi, nah dari sembilan ini sudah didaftarkan semua di Pondok Pondok Pesantren di seluruh Indonesia. Dan ini yang ada dua santri yang masih mengikuti tes dari tanggal 10 sampai 14, di Pondok Pes Fatham Mubina di Bogor, jadi hari ini izin tidak bisa hadir. Animu masyarakat untuk memondokkan putra-putrinya di MBS Wonopringgo pada tahun ini juga meningkat. Saat ini jumlah pendaftar santri baru mencapai 52 anak. Anggiat Lazwardi, Patik TV melaporkan.